Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai jumpa lagi bersama w elektronik sahabat semua kali ini kita akan bahas cara memperbaiki display Kenwood TR9130 terima kasih buat yang telah subscribe dan terima kasih telah setia nonton di channel elektronik saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan sehat selalu dilancarkan rezekinya diselamatkan dari segala merah bahaya dilancarkan segera ginen keinginannya Amin darabal alamin display patah-patah seperti itu biasanya red yang didalam seven-sequence ini sudah putus makanya kita buka untuk mengetahui LED mana yang putus kita potong kuncinya nah ini kaki-kaki plastik kunci Mika kita potong saja untuk membuka plastik display depan Hai seperti inilah penampakan lednya sangat kecil-kecil kita kita coba ukur di X1 ya kita ukur eh lampu-lampu lednya masih menyala lampu-lampu led ini sangat kecil ya sebesar telur kutu rambut kalau di Sundama disebutnya Lisa ngaranate yang diukur pertama tadi adalah bagian belakang sekarang kita coba ukur di bagian depan nah ini nyala padam-padam yang bagian angka paling depan hanya satu led yang nyala kita sekarang beralih ke jalur yang angka kedua ini nyala Hai ini mati ini mati ya sudah fit lednya sudah pada mati sebagian kita ganti saja karena disini banyak led yang sudah mati Mari kita ganti saja untuk lampu led yang original itu nggak ada jualan jadi alternatifnya kita pakai LED model gini Hai yang kotak kecil juga Hai Oke lampu led sudah terlepas satu kita coba ukur nih Hai nyala ya agak susah nih agak licin Hai nyala ya biar lebih jelas lagi kita kita matikan lampunya coba kita ukur nih lampunya nyala ya semua lampu led sudah saya ganti maaf cara penyederannya di skip karena ini memerlukan waktu lama dan sangat teriti karena setiap posisi led berbeda ini perhatikan posisi lednya harus seperti ini ada yang lurus ada yang miring Hai jadi tidak asal sembarangan pasang lampu perlu ketelitian karena kalau misalkan ada yang salah posisi lampunya Nah tidak bisa ditutup Hai sama plastik display-nya Hai lihat ini ada lubang-lubangnya kan Hai perhatikan jadi semua led yang bisa dari ini harus masuk ke lubang-lubang plastik display ya makanya disini ada yang posisi miring ada ada yang posisi lurus lednya supaya menyesuaikan dengan lubang-lubang yang ada di sini perhatikan sekali lagi nih tata letaknya Hai terus dan kemeringan lednya satu persatu menyesuaikan lubang dari sini kalau tidak sesuai nanti pas ditutup ini tidak akan bisa rapat ya tidak akan bisa rapat juga bisa mati juga lednya karena kegencet nih ada kerenggangan kalau misalkan tidak rata sehingga nanti hasilnya yang bukan bagus malah angkanya jadi bocor kesana kemari lampunya jadi harus teliti dan sesuai dengan bolong-bolong yang ada di plastiknya kayaknya kita sudah rapihkan nih tinggal di tekan aja karena sesuai lihat sudah rapat ya Oke kita langsung coba saja nanti hasilnya akan seperti apa chip semua berjalan mulus lihat displaynya Oke sudah tidak ada yang patah lagi hijaunya seperti display baru dari tadinya redup sekarang hijaunya lebih terang lebih tajam seperti display baru lagi terima kasih telah menyemak video ini kalau suka silakan di share terima kasih yang telah subscribe juga semoga konten ini bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh